Hai assalamualaikum kek kali ini saya mau unboxing Hai produk dari doir guys Oke kalian pasti tahu ini bagi teman-teman yang motornya sudah kusam ini untuk yang seperti halnya dashboard guys ya bukan untuk body yang dicat glossy atau yang mengkilap jadi ini untuk yang hitam DOP atau yang seperti dashboard Oke disini kita akan mereview Hai penghitam dashboard Oke ini merek dari doir guys the new black apakah benar ini katanya bisa bertahan berbulan-bulan guys Hai dan ini juga memiliki kualitas seperti daun talas atau anti-air nah disini saya akan coba aplikasikan di motor saya guys apakah benar Oke disini sepertinya kita memang sudah mulai kusam guys kita akan coba kita aplikasikan Oke disini saya kasih selotip dulu sebagai perbandingan bagian yang sudah diolesi sama yang belum oke nah disini kita mendapatkan sarung tangan sama sepon untuk mengelapnya guys oke oke disini cara mengaplikasikannya kalian tuangkan aja ke sepon lalu kalian gosok-gosokkan hingga merata oke disini akan saya coba ini guys Hai seketika dia akan berubah menjadi hitam pekat seperti baru guys apakah benar bisa bertahan lama dan yang anti-air seperti daun talas ke kita usap-usap dulu hai 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 hanya sebagai pengetesan aja guys Oke kita kelupas dulu Oke seperti ini hasilnya hitam pekat nah disini cairan ini mudah sekali keringnya guys dan disini sudah kering tidak membekas di tangan ketika kita sentuh Nah kita akan coba tes menggunakan air Apakah benar memiliki anti-air seperti daun talas Oke seperti ini genya kayak benar ini guys seperti dan kalas dia jika dikasih air dia akan langsung jatuh airnya beda yang kalau belum dikasih dia airnya agak meresap Oke kita akan gosok apakah caranya hilang apa tidak Oke dari sini memang yang kena air lebih lebih hitam pekat tapi kalau yang kena air itu efeknya tidak lama kalau kering dia kelihatan pudar lagi guys beda kalau yang pakai cairan do Hero ini guys Hai hitamnya agak awet Yes dan diklaim bisa berbulan-bulan yang ini guys ya merknya guys the new black Oke mungkin cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh